Asam urat atau gout adalah bentuk umum dan kompleks dari radang sendi yang dapat menyerang siapa saja. Ini ditandai dengan serangan nyeri yang tiba-tiba dan parah, bengkak, kemerahan, dan nyeri tekan pada satu atau lebih sendi, paling sering di jempol kaki. Serangan asam urat bisa terjadi secara tiba-tiba, seringkali membangunkan Anda di tengah malam dengan sensasi jempol kaki terbakar. Sendi yang terkena terasa panas, bengkak, dan begitu lembut sehingga bahkan beras spray diatasnya mungkin tampak tidak tertahankan. Gejala asam urat mungkin datang dan pergi, tetapi ada cara untuk mengelola gejala dan mencegah gambuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini dua kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Gejala Tanda dan gejala asam urat hampir selalu terjadi secara tiba-tiba dan seringkali pada malam hari. Gejala tersebut termasuk nyeri sendi yang intens. Asam urat biasanya memengaruhi jempol kaki, tetapi dapat terjadi pada sendi manapun. Sendi lain yang sering terkena termasuk pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari. Rasa sakit yang mungkin paling parah dalam 4 hingga 12 jam pertama setelah dimulai. Ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Setelah rasa sakit yang paling parah meredah, beberapa ketidaknyaman sendi dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Serangan selanjutnya cenderung bertahan lebih lama dan memengaruhi lebih banyak persendian. Peradangan dan kemerahan Sendi atau persendian yang terkena menjadi bengkak, nyeri, nyeri tekan hangat dan merah. Rentang gerak terbatas Saat serangan asam urat berlanjut, Anda mungkin tidak dapat menggerakkan sendi sebagaimana biasanya. Penyebab Asam urat terjadi ketika kristal urat menumpuk di persendian Anda, menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang hebat akibat serangan asam urat. Kristal urat dapat terbentuk ketika Anda memiliki kadar asam urat yang tinggi di dalam darah Anda. Tubuh Anda menghasilkan asam urat ketika memecah purin atau zat yang ditemukan sejarah alami di tubuh Anda. Purin juga ditemukan dalam makanan tertentu termasuk daging wira dan celuan seperti hati. Makanan laut yang kaya purin termasuk ikan teri, sarden, remis, kalor, trot, dan tuna. Minuman beralkohol, terutama bir, dan minuman yang dimaniskan dengan gula buah atau fructosa meningkatkan kadar asam urat. Biasanya asam urat larut dalam darah Anda dan melewati ginjal Anda ke dalam murid Anda. Tetapi terkadang tubuh Anda menghasilkan terlalu banyak asam urat atau ginjal Anda mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Ketika ini terjadi, asam urat dapat menumbuk membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi atau jaringan di sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pemenggaan. Faktor resiko Anda lebih mungkin untuk menderita asam urat jika Anda memiliki kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh Anda. Faktor-faktor yang meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh Anda meliputi diet. Makan makanan yang kaya daging mirah dan kerang, dan minum minuman manis dengan gula buah atau fructosa meningkatkan kadar asam urat yang meningkatkan risiko asam urat. Konsumsi alkohol, terutama bir, juga meningkatkan risiko asam urat. Berat Berat badan Jika Anda kelebihan berat badan, tubuh Anda memproduksi lebih banyak asam urat dan ginjal Anda lebih sulit untuk menghilangkan asam urat. Kondisi medis Penyakit dan kondisi medis tertentu meningkatkan risiko asam urat. Ini termasuk tekanan darah tinggi yang tidak diubati, dan kondisi kronis seperti diabetes, obesitas, sindrom metabolik, penyakit jantung, dan ginjal. Obat-obatan tertentu Aspiridosis rendah dan beberapa obat yang digunakan untuk mengontrol hipertensi, termasuk diuretik tiasid, inhibitor esim pengubah angiutensin atau ACE, dan beta-blocker, juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Begitu juga penggunaan obat anti penolakan yang diresepkan untuk orang yang telah menjalani transplantasi organ. Riwayat asam urat dalam keluarga Jika anggota keluarga Anda lain menderita asam urat, Anda lebih mungkin terkena penyakit ini. Usia dan jenis kelamin Asam urat lebih sering terjadi pada pria, terutama karena wanita cenderung memiliki kadar asam urat yang lebih rendah. Namun, setelah menopaus, kadar asam urat wanita menekati pria. Pria juga lebih mungkin untuk mengembangkan asam urat lebih awal, biasanya antara usia 30 dan 50 tahun. Sedangkan wanita umumnya mengembangkan tanda dan gejala setelah menopaus. Operasi atau trauma baru-baru ini Mengalami operasi atau trauma baru-baru ini terkadang dapat memicu serangan asam urat. Pada beberapa orang, menerima vaksinasi dapat memicu serangan asam urat. Komplikasi Orang dengan asam urat dapat mengembangkan kondisi yang lebih parah seperti Asam urat berulang Beberapa orang mungkin tidak pernah mengalami tanda dan gejala asam urat lagi. Orang lain mungkin mengalami asam urat beberapa kali setiap tahun. Obat-obatan dapat membantu mencegah serangan asam urat pada orang dengan asam urat berulang. Jika tidak diubati, asam urat dapat menyebabkan erosi dan kerusakan sendi. Asam urat tinggal lanjut Asam urat yang tidak diubati dapat menyebabkan endapan kristal urat terbentuk di bawah kulit dan di bawah kulit dalam rohdul yang disebut tofi. Tofi dapat berkembang di beberapa area seperti jari tangan kaki siku atau tendor ahiles. Di sepanjang bagian belakang pergelangan kaki. Tofi biasanya tidak menyakitkan tetapi bisa menjadi bengkak dan lunak selama beberapa selama serangan asam urat. Batu ginjal Kristal urat dapat terkumpul di saluran kemeh penderita asam urat menyebabkan batu ginjal. Obat-obatan dapat membantu mengurangi risiko batu ginjal. Terapi Obat asam urat tersedia dalam dua jenis dan fokus pada dua masalah yang berbeda. Jenis pertama membantu mengurangi perandangan darah-darah sakit yang terkait dengan serangan asam urat. Jenis kedua pengerja untuk mencegah komunikasi asam urat dengan menurunkan jumlah asam urat dalam darah Anda. Jenis obat marah yang tepat untuk Anda tergantung pada frekuasi dan tingkat keparahan bejala Anda. Bersama dengan masalah kesehatan lain yang mungkin Anda miliki. Obat untuk menyembuhkan serangan asam urat. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati serangan asam urat dan mencegah serangan di masa datang meliputi Obat anti-implemasi noresteroid atau NSAID. NSAID termasuk opsi yang dijual bebas seperti ibuprofin dan naproxen sodium. Serta NSAID resep yang lebih kuat seperti indometasin atau indosin, tiforbex, atau selekoksik, selebrex. NSAID membuat risiko sakit perut, perdaraan, dan bisul. Kolkisin. Dokter Anda mungkin merekomendasikan kolkisin seperti mitigare dan kolkris. Obat-obat anti-implemasi yang efektif mengurangi nyeri asam urat. Efektivitas obat dapat diimbangi bagaimanapun dengan efek samping seperti mual, muntah, dan diare. Kortikosurit. Obat kortikosurit seperti prednisone dapat mengontrol perandangan dan nyeri asam urat. Kortikosurit mungkin dalam bentuk pil atau mereka dapat disuntikan ke dalam sendi Anda. Efek samping kortikosurit mungkin termasuk perubahan suasana hati, peningkat kadar gudala darah, dan peningkatan tekanan darah. Obat untuk mencegah komplikasi asam urat. Jika Anda mengalami beberapa serangan asam urat setiap tahun, atau jika serangan asam urat Anda lebih jarang tetapi sangat menyakitkan, dokter Anda mungkin merekomendasikan obat untuk mengurangi risiko komplikasi asam urat. Jika Anda sudah memiliki bukti kerusakan dari asam urat pada ronsen sendi, atau mungkin memiliki tofi, penyakit genjal kronis, atau baju matubial, obat untuk menurunkan kadar asam urat tubuh Anda mungkin direkomendasikan. Obat-obatan yang menghambat produksi asam urat. Obat-obatan seperti alupurinol dan ulurik atau febukostat membantu membatasi jumlah asam urat yang dibuat tubuh Anda. Efek samping alupurinol termasuk demam, ruang, lipatitis, dan masalah ginjal. Efek samping febukostat termasuk ruang, mual, dan penurunan fungsi hati. Febukostat juga dapat meningkatkan risiko kematian terkait jantung. Obat-obatan yang meningkatkan pembuangan asam urat. Obat-obatan seperti probenesid atau probalan membantu meningkatkan kemampuan ginjal Anda untuk mengeluarkan asam urat dari tubuh Anda. Efek samping termasuk ruang, sakit perut, dan batuk ginjal. Obat-obatan seringkali merupakan cara paling efek untuk mengubati serangan asam urat dan mencegahkan bunyi yang dijalan. Namun, pilihan karya hidup juga penting. Anda mungkin ingin pilih minuman yang lebih sehat. Batasi minuman beralkohol dan minuman yang dimaniskan dengan gula buah atau fructose. Sebaliknya, minumlah banyak minuman nol-alkohol, terutama air putih. Hidari manganan tinggi purin. Dagang merah dan jeruan, seperti hati, sangat tinggi purin. Makanan laut yang kaya purin termasuk ikan teri, sarden, remis, kalot, trot, dan tuna. Produk susu rendah, lemak dapat menjadi sumber protein yang lebih baik bagi orang yang rentan terhadap asam urat. Berolahraga secara teratur dan turunkan berat badan. Menjaga tubuh Anda pada berat badan yang sehat mengurangi risiko asam urat. Pilih aktivitas berdampak rendah seperti berjalan kaki, bersepeda, dan berenang yang lebih mudah bagi persediaan Anda. Demikian, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih dan salam. Terima kasih.